Pemirsa kebakaran melanda Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta Selatan. Api sementara diduga bersumber dari lantai 6. Akibat kebakaran, pasien pengunjung dan penghuni gedung lainnya panik berhamburan keluar gedung. Sedikitnya 15 unit dangkar diterjunkan ke lokasi kebakaran di Rumah Sakit Pertamina. Belum diketahui penyebab kebakaran dan adanya korban, diduga api berasal dari lantai 6 gedung. Untuk mengetahui suasana terkini kebakaran di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan, kita telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Salam, apakah kebakaran sudah dapat dipadamkan? Ya, Rizka untuk api sendiri ini sudah berhasil dipadamkan. Usai tadi dari pihak pemadam kebakaran, sudah berjabat selama kurang lebih 1 jam untuk bisa memadamkan api. Sebanyak 134 pasien yang sebelumnya sempat dievakuasi ke tempat yang jauh lebih aman, saat ini sudah berhasil dimasukkan kembali ke dalam ruangannya untuk mendapatkan perawatannya secara insensif. Usai tadi dari pemadam kebakaran juga menyatakan bahwa kondisi Rumah Sakit saat ini sudah dalam kondisi aman. Duga sementara api memang berasal dari korsleting listrik yang terjadi pada bagian lantai 4 gedung F di tempat kami melaporkan saat ini, dimana memang pada bagian gedung di lantai 4, ini memang tengah dilakukan proyek renovasi begitu untuk dalam masa tahap pembangunan. Ketika tadi juga sempat disebutkan begitu bahwa api ini berasal dari percikan kabel begitu maupun juga dari korsleting listrik yang terjadi di bagian lantai 4 gedung F tersebut. Dan memang sebanyak kurang lebih 20 unit mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak korban jiwa dalam peristiwa ini dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan lebih lanjut dari Polaris Meter Jakarta Selatan maupun juga dari pemadam kebakaran setempat. Terima kasih. Salam Rahmat. Melaporkan langsung dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Tim Sar Gabungan kembali berhasil menemukan satu korban banjir bandang di Kelurahan Ruah, Kota Ternate, Maluku Utara. Evakuasi terhambat material batu dan lumpur yang menimbun tubuh korban. Memasuki hari kedua pencarian satu jasad korban banjir bandang di Kelurahan Ruah, Kota Ternate, Maluku Utara berhasil ditemukan. Tim Sar Gabungan lakukan pencarian enam korban dengan penggering di sejumlah titik. Namun proses evakuasi satu korban terkendala material batu dan lumpur yang menimbun tubuh korban. Korban atas nama Wan Abdullah berusia 56 tahun. Sementara keluarga korban lain yang belum ditemukan menangisi sisa puing rumah yang hancur tersapu banjir bandang. Sampai saat ini jumlah korban jiwa berjumlah 14 orang, lima lainnya masih dijatakan hilang. Sementara total korban selamat mencapai 11 orang. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, AYUS melaporkan. Sebelumnya tim Sar Gabungan terus melakukan pencarian terhadap para korban bencana banjir bandang di Ternakite, Maluku. Pencarian korban dilakukan dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Proses pencarian korban banjir bandang di Kelurahan Ruah Kota Ternate, Maluku Utara yang dilakukan tim Sar Gabungan hingga minggu malam berhasil menemukan tiga korban. Para korban ditemukan tertimbun material lumpur. Satu korban ditemukan pada minggu siang. Sementara dua korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri ditemukan minggu malam pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur dan pukul 19.21 waktu Indonesia Timur. Proses pencarian korban untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada Senin pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Operasi saat ini kita hentikan sementara. Dikarenakan satu faktor cuaca dan kedua adalah jarak pandang akan menyebabkan suatu risiko. Dimana terakhir tadi korban berhasil diketemukan pada pukul 19.20. Terakhir satu korban berhasil dievakuasi. Menurut data sementara BNPB, 13 korban tewas. Sementara delapan orang luka dan kini dirawat di Puskesmas Gambesi dan RS UD Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangha, GI News melaporkan. Pemirsa untuk mengetahui situasi banjir bandang di Ternate, kita telah terhubung dengan Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman. Selamat sore, Pak Fatur. Selamat sore, Mbak. Pak Fatur, boleh diinformasikan? Selamat sore, Pak Fatur. Terima kasih sudah bertugas di sana bersama dengan tim dan kami menantikan informasi terbaru. Boleh diinformasikan jumlah korban saat ini yang sudah ditemukan, Pak Fatur? Baik, dapat kami sampaikan pencarian di hari kedua pelaksanaan operasi oleh tim Sargabungan. Pelaksanaan diraksanakan dari pagi 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil yang kita temukan sebanyak tiga korban sudah diketemukan dalam keadaan meninggal. Di mana korban tersebut, total dari korban yang kita temukan dari hari pertama sampai dengan hari kedua ini adalah berjumlah 16 korban. Baik, berarti saat ini keseluruhan korban yang sudah ditemukan ada 16 ya, Pak Fatur ya? Ya, betul 16 korban. Baik, apakah bisa diinformasikan sekarang pencarian menyasar ke wilayah mana, bagaimana prosesnya, dan mencari berapa korban hilang lagi, Pak Fatur? Baik, untuk pencarian kita dalam pelaksanaan pola pencarian yang kita laksanakan, kita sudah membagi beberapa sektor pencarian. Dan dalam sektor pencarian tersebut, kita membuat dua rancangan sektor pencarian dalam pelaksanaan operasi Sar berdasarkan laporan dari keluarganya yang merasa kehilangan. Dari sektor tersebut, di sektor 1 dan sektor 2. Dari sektor 1 itu kita bagi tiga. Tiga yaitu sektor 1A, 1B, dan 1C. Dari sektor 1A, tadi pagi kita berhasil menemukan dua korban. Di sektor 1B, kita berhasil menemukan satu korban. Kemudian di sektor C, nah ini kan kita fokuskan di sektor C berdasarkan laporan, dan sektor 1C dan sektor 2. Itu yang akan kita laksanakan besok pagi untuk melaksanakan fokus pencariannya ada di lokasi tersebut. Baik, apakah ada kesulitan dalam proses pencarian atau proses evakuasi, Pak Fatur? Saat ini kesulitan yang kita hadapi dalam proses evakuasi adalah dengan material yang cukup besar, nah itu yang menjadi kendala kita pada saat di lapangan. Tetapi tidak itu tidak menyuruhkan kita untuk melaksanakan pencarian yang dilaksanakan oleh tim sargabungan. Dengan menggunakan alat-alat yang ada, ekstremator yang kita turunkan. Baik, bagaimana cuaca di sana saat ini, Pak? Apakah aman untuk tim melakukan proses pencarian? Untuk cuaca pada saat proses pencarian di hari kedua, alhamdulillah situasinya aman, sangat mendukung proses pencarian yang dilaksanakan. Baik, untuk wilayah terdampak di lokasi, apakah Bapak bisa memberikan gambaran? Bagaimana saat ini? Dan apakah aman untuk warga yang berada di sana? Untuk lokasi sendiri saat ini sudah kita sterilkan pada pukul 18.00 setelah melaksanakan pencarian di hari kedua, lokasi tersebut kita sterilkan dari aktivitas kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengamankan lokasi tersebut. Di sisi lain, kita melihat juga cuaca, kita tidak tahu cuaca pada malam hari terjadinya perubahan-perubahan hingga mengurangi suatu resiko. Baik, untuk bantuan sendiri, Pak, di lokasi, apakah ada koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang akan memberikan bantuan terkait dengan masih adanya proses pencarian dan evakuasi saat ini dilakukan oleh tim Basarnas? Baik, untuk proses dari bantuan, bantuan masih tetap kita laksanakan termasuk bantuan potensi SAR yang terlibat dalam pencarian maupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh masyarakat maupun bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari organisasi-organisasi. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman, Kepala Basarnas Ternate, sudah bergabung bersama kami di Sindosore pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Selamat bertugas bersama tim di sana. Semoga sehat selalu dan aman dalam tugas. Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa PDI Perjuangan mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024. Namun, PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. PDI mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024. Di antaranya, Pilgub, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan juga Kalimantan Utara. Namun, PDIP yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub, Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya, ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDIP di Pilgub, Jakarta. Di antaranya adalah Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Jahayapurnama. Dinamika politik ini, ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi-reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut, out gitu aja. Saya pusing, karena maunya, mau ikut jadi PDI Perjuangan, atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya, kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan, ya jadi. Dengan namanya lahir batin tuh, ya rohnya roh PDI Perjuangan. Nah, tapi yang saya bilang, terus saya tan tadinya memikir, saya bilang sama Pak Hastok, Tok, masih kuat nggak, Tok? Terus, ini sekarang cengeng. Lebih cengeng Pak Hastok ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu, terus nangis. Kan, lo ngapa sih nangis, gue bilang. Nggak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Cak! Iya, iya, iya. Buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya, saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Aduh, saya bilang, enak eh, kok dikurung-kurung gitu yuk. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin, ya itu, berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, eh Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mau sok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah lo ngomong. Kalau saya, eh, lebih mudah. Karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti, maka akan, tanda kutip, melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, Oh, gini ya. Rakyat itu yang saya pernah seringkali ngomong. Rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu pintar. Hanya ini. Dulu saya pernah, Pak Ahok, ini udah Pak Ahok. Sampai tadi aja saya bilang, Ahok, saya lotip tetap berjalan loh. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak-banyak media. Sementara itu, PDIP belum mengumumkan siapa yang akan dicalonkan untuk memimpin Jakarta. Sebelumnya berhembus kencang, Anies Baswedan akan diusung oleh parpol berlambang banteng ini. Dalam foto yang beredar, Anies yang berbaju merah sungkem kepada ibunya. Sang ibu juga turut mendoakan Anies sebelum dirinya berangkat menuju kantor DPP PDI Perjuangan. Namun PDIP ternyata belum mengumumkan siapa jagoannya yang akan dicalonkan memimpin Jakarta. Anies yang digadang-gadang akan ditasbihkan menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan tidak menampakkan diri saat pengumuman Cakada PDIP hari ini. Pertemuan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan memunculkan setitik harapan akan bersatunya Anies dengan PDIP. Namun sejumlah keraguan muncul lantaran adanya pernyataan Megawati sebelumnya yang mempertanyakan loyalitas Anies. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum kunjungan Anies ke DPD PDI Perjuangan. Usai pernyataan ini Anies Baswedan sambangi kantor DPD-PDI Perjuangan. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD-PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Membahas pasti. Apa aja terakhir itu? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi ya bagaimana kita mengawal ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak ini kan tadi hangat banget ya Pak Salaman ya senyumnya gitu apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI. Sementara saat ditanyai apakah akan nurut dengan PDIP jika benar akan diusung Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pak Bumega kan bilang kalau Pak Anies mau ditukung Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bumega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi. Cita-cita bernegara. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama. Dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Usai pertemuan, Anies berikan sejumlah sinyal akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Melalui akun Instagramnya, Anies menginformasikan dibekali buku-buku yang miliki ideologi sejalan dengan PDIP. Tim Liputan Anews melaporkan. Dalam pengumuman bakal calon kepala daerah hari ini, PDIP resmi mengusung enam bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Salah satunya adalah Ayrin Rahmidiani di Pilkub Banten. Ayrin yang selama ini dikenal sebagai kader Partai Golkar, kini diusung oleh PDIP untuk maju di Pilkub Banten 2024. Ayrin yang hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah PDIP hari ini pun mengenakan busana bernuansa merah khas partai berlambang banteng. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan, mendukung penuh Ayrin dalam Pilkub Banten 2024. Tidak segan-segan, Megawati mengajak Ayrin bergabung dengan PDIP. Pemirsa Rituan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anis Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut, semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Makin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa lima sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan lima tahun ke depan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta di 3 IKN. Jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya, semakin banyak semakin bagus. Sebelumnya pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mendapat dukungan dari partai politik untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Rituan Kamil mendatangi kantor DPP PSI untuk menerima surat keputusan dukungan dari partai yang dipimpin Putra Sulung Presiden Joko Widodo, KS Sang Pangarep. Dengan demikian, telah 12 partai yang mendukung pasangan RK dan Suswono. Pasangan Rituan Kamil Suswono resmi mendapat dukungan dari partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Surat rekomendasi dukungan RK dan Suswono untuk maju dalam kontentasi Pilkada Jakarta diberikan sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantor DPP PSI di Jakarta. RK mengaku senang, akhirnya secara resmi PSI memberikan dukungannya setelah sebelumnya PSI telah berulang kali menyampaikan rencana dukungan. Secara simbolis, sekarang bersama Paswono hadir di sini dan kami juga sudah menyimak, saya pak terjang, dan mindset, semangat dari anggota DPRD dari PSI selama ini. Sehingga harapannya dengan kita berkoalisi, hal-hal yang kurang di masa lalu kita sempurnakan sehingga kita fokus melakukan lompatan-lompatan. Ini satu dokumen paling penting dari tahapan Pilkada di mana dengan dokumen inilah secara resmi nanti seseorang, bukan tidak dalam hal ini Bang Emil dan Pak Suswono dapat mendaftarkan diri menjadi calon di pemilihan, di Pilgub yang akan kita selenggarakan. Selain PSI, pasangan RK dan Suswono telah menerima dukungan dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju Kim dan beberapa partai lain seperti Perindo, P3, PKS, dan Nasdem. Total ada 12 partai yang menghadiri acara deklarasi dukungan terhadap RK dan Suswono beberapa hari lalu di Jakarta. Setelah menerima surat rekomendasi dari PSI, selanjutnya Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftar ke KPU Provinsi Jakarta pada tanggal 28 Agustus sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Hamjah Sibuan, Irian Sahwajudi, Ainews, melaporkan. Sementara itu, pemirsa Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi KPU dari jalur independen untuk Pilkada Jakarta. Sebelumnya, banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilkub, Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677 ribu dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27-29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Turingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan nolosnya kedua calon ini, dipastikan Pirkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kotak kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jakasamsa, IMews melaporkan. Pemirsa Komisi 2 DPR RI resmi menyetujui revisi PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2024. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat bersama KPU RI yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan MK. Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Mila Umum nomor 8 tahun 2024 ini sudah mengakomodir ya tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Setujui! Kita setujui? Setujui! Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. keperubahan PKPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang semalam sudah kita bahas karena pertimbangan kebutuhan mendesak dan seterusnya kami menyampaikan kita berdiskusi dengan banyak pihak untuk kemudian mempercepat proses konsultasi dan Alhamdulillah berjadwal pagi ini jam 10 Insyaallah dan semoga lancar semua dan seluruh putusan 60 dan 70 akan dimasukkan dalam perubahan yang PKPU terkait dengan pencalonan calon kepala daerah Insyaallah Sampai hari ini tinggal penetapan saja ya Pak? Insyaallah karena kemarin sudah dibahas panjang kali lebar semalam dan kita sudah diskusikan semuanya sampai juga banyak sekali PKPU yang lain yang suka menunggu termasuk berbawas DPR kembali menggelar rapat untuk membahas lebih lanjut terkait draft PKPU nomor 8 tahun 2024 dan peraturan Badan Pengawas Pemilu sesuai putusan MK nomor 60 dan 70 agenda pembahasan rapat masing-masing 3 PKPU dan perbawaslu poin yang dibahas dalam PKPU adalah mengenai logistik dana kampanye dan kampanye sementara dalam perbawaslu adalah terkait pengawasan pencalonan dan juga pengawasan kampanye PDI Perjuangan Pemirsa hari ini mengumumkan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk 6 provinsi di Pilkada 2024 namun PDIP masih belum mengumumkan nama bakal calon gubernur Jakarta dalam acara ini PDIP hanya mengumumkan nama cakada 6 provinsi yakni Jawa Tengah, Sumatera Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan juga Kalimantan Utara namun hingga akhir pembacaan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak menyebut nama Anies Baswedan maupun Provinsi DKI Jakarta Anies juga tidak terlihat di Markas DPP-PDIP Jakarta Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah yang saya sebut namanya mohon berdiri dari Provinsi Banten Ibu Airin Rahmi Gianni sebut tangan yang meriah didampingi oleh Adi Sumardi Ketua DPP-PDI Perjuangan Banten dari Banten ini sudah bergelora kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini meskipun ada hambatan kiri kanan tetapi harus punya fighting spirit kata bundega dari Provinsi Jawa Tengah Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi kata Mas Perananda Mas Hendrar Prihadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna jadi lolos karena membaca dedication of life gak boleh langsung turun harus melihat emotional bonding membangun seluruh daya ideologi kita bersama Bung Karno dari Provinsi Gorontalo Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bagar Bahmid terima kasih dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Kader Muda Angkatan 98 Yohanes Francisco Selima dan Jen Natalia Suryanto jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98 bukan hanya Adia Nabi Tepulu tetapi Yohanes Slema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98 luar biasa Provinsi Kalimantan Utara Andi Suleman dan Andri Partono merdekanya tiga kali di Kalimantan Utara teriaknya harus keras dari Provinsi Sulawesi Utara ini Pak Oli Dundukambi melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando maka sebagai calon wakil gubernur adalah Litnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Diani Jolgi Tucci jadi tidak hanya Ibu Mega yang suka tanaman yang hijau-hijau sekarang di dalam pilkada ini yang hijau-hijau banyak yang ke BDI Perjuangan ini dialektika dalam politik Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan jadwal pendaftaran calon gubernur calon wakil gubernur Jakarta untuk pilkada 2024 pendaftaran dibuka selama tiga hari mulai selasa besok tahapan pendaftaran merujuk pasal 95 ayat 1 PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada 27 dan 28 Agustus pendaftaran dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore sementara pada 29 Agustus atau hari terakhir pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 23.59 malam sementara untuk batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun dan calon bupati dan calon wakil bupati minimal 25 tahun KPU Daerah Khusus Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada Pilgub dan Pilwagub Jakarta yaitu paling sedikit 7,5 persen suara sah hal itu sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di Jakarta yang mencapai 8,25 juta jiwa dan Jakarta masuk dalam provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih 6 juta jiwa hingga 12 juta jiwa dari syarat KPU ada 8 parpol yang melampaui ambang batas sebesar 7,5 persen untuk mengusung paslon sendiri di Pilkada Jakarta diantaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera PD Perjuangan lalu Gerindra hingga Nasdem lalu siapa saja yang diperkirakan akan bertarung di pemilihan Gubernur Jakarta salah satunya ada nama Anies Baswedan yang akan tampil di Pilkada Jakarta pasca putusan MK terkait ambang batas syarat pencalonan Pilkada kemudian ada paslon Cagup Cawagup Ridwan Kamil Suswono keduanya dideklarasikan oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus untuk bertanding di Pilkada Jakarta lalu ada paslon Dharma Pongrekun Kun Wardana yang akan bersaing di Pilkada Jakarta lewat jalur independen dinamika politik semakin terlihat menjelang pendaftaran calon Gubernur calon Wakil Gubernur Jakarta saat ini sudah ada dua kandidat yang dipastikan akan maju dalam kontestasi Pilkub Jakarta yakni Rituan Kamil Suswono yang diusung Kim Plus dan calon independen Dharma Pongrekun Kun Wardana Sementara itu Anies Baswedan masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk dapat mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024 Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Arif Ki Chaniago politisi Partai Demokrat Bapak Kamhar Lakumani dan koordinator relawan Anies Baswedan Bapak Iwan Tarigan Selamat sore Bapak Bapak sekalian Selamat sore Ya saya pertama ini ke Pak Iwan Tarigan ini Pak kira-kira kapan Pak Anies ini dideklarasikan menjadi cagup di Jakarta Ya Mbak Prisca kita nantikan saja ya yang jelas itu prosesnya sudah berjalan Pak Anies sekarang posisinya sudah di DPPPDI ya ini waktunya masih panjang saya dapat informasi masih tahap 1 mudah-mudahan sampai sore ya sudah ada kepastian begitu Mbak Prisca yang jelas Pak Anies dan Pak Ranukano sudah ada di DPPPDI tinggal dipanggil berarti peluangnya besar ya Pak ya kita tinggal tunggu waktu begitu ya sepertinya begitu ya sepertinya baik-baik setiap keputusan-keputusan yang diambil itu Pak Anies pasti minta doa restu Ibu dan itu sudah dilakukan baik di Bill Press setiap inilah setiap Pak Anies mendapatkan amanah ya itu beliau pasti minta restu Ibu dan itu sudah berjalan dan Pak Anies juga sudah sampai di DPP ya dan sekarang juga Pak Anies sudah bersama Mas Ranukano ya Bang Dul ya idola kita dari Tincel jadi kita tunggu saja apakah hari ini atau besok ya yang jelas Pak Anies sudah ada di DPP begitu Mbak Oke berarti ini positif duetnya Anies Ranukano ya Pak ya kita tunggu saja dari Ibu ya karena kebutuhan Ibu itu ketua umum itu nanti setelah disebutkan ya jadi kita belajar dari sebelum-sebelumnya ya pernah juga dulu makhut MD ya masih ingat enggak itu sudah pakai jas sudah ini ya jadi kalau belum diumumkan itu kita belum bisa memastikan jadi kita tunggu saja mudah-mudahan hari ini ya sudah diumumkan supaya pada tanggal 27 kita sudah bisa datang ke KPU semuanya begitu Mbak Priska baik Pak Iwan tapi kalau misalnya jadi ini diusung oleh PDIP berarti Pak Anies apakah akan jadi kadernya PDIP atau bagaimana kita lihat nanti karena memang kalau saya tadi ikutin juga pidato ini pidato Bumega beberapa juga kan yang diusung oleh PDIP seperti Ibu Airin itu kan belum ya karena beliau itu adalah ketua DPC Golkar Tanggerang Selatan ya jadi tapi tadi Bumega sudah meminta supaya secepatnya baju merah hitam gitu ya tapi nanti kita lihat ya yang jelas selama ini Pak Anies terbuka untuk untuk itu jadi nanti kepastiannya kita lihat bagaimana perkembangannya yang jelas kita rela mendukung apapun yang sudah diputuskan oleh Pak Anies kita akan dukung sekuat tenaga begitu Mbak Perca baik kalau Pak Anies dikatakan tadi terbuka begitu Pak apakah Pak Anies juga terbuka untuk nurut sesuai keinginannya Ibu Mega yang kapan hari sempat dimension gitu Pak ya haruslah ya kan harus nurut ya namanya pemimpin itu kan harus menurut untuk konstitusi seperti kata Pak Anies ya jadi konstitusi sudah dibuat itu harus nurut gitu jangan nanti malah minta tiga periode ya kan itu yang tidak baik ya itu sudah diulang-ulang oleh Ibu Mega jadi nurut nurut konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa yaitu nilai-nilai yang sudah diberikan oleh Bung Kano kemarin Pak Anies begitu pulang dari DPP PDIB itu ada sekitar sepuluh diberikan pemikiran-pemikiran Bung Kano maupun Ibu Mega Wadi kita tahu sendiri Pak Anies itu kan rektor dan juga intelektual sudah banyak ya dan kita juga harus sudah banyak buku tentang pemikiran ini PDIB dan ini kan bukan pertama 2014 itu kan Pak Anies itu adalah juru bicara daripada Pak Jokowi jadi sudah memahami juga visi-misi yang disiapkan oleh PDIB itu ada enam sebenarnya yang dipersiapkan oleh PDIB semua itu sudah dijalankan oleh Pak Anies selama lima tahun kita baca ya visi-misi calon kepala daerah yang disiapkan PDIB kedua politik tata ruang ya tata ruang itu sudah sangat di lima tahun kita lihat sendiri di Jakarta bagaimana Pak Anies itu menatanya dengan baik kita lihat pendistrian Sudirman tamrin semuanya dan juga jangan lupa itu taman itu kalau Mbak Pris sekarang di Jakarta itu mungkin gak disadarin itu setiap 800 meter itu ada taman sebenarnya itu sudah dihitung itu burung itu berterbangan itu paling jauh 800 meter jadi dia bisa berhenti di setiap taman jadi burung itu akan ramai seperti itu termasuk untuk menjaga klustralan lingkungan itu yang diminta oleh PDIB nomor dua nah dengan transportasi yang terintegrasi itu masyarakat itu sudah lebih senang naik transportasi saya kemana-mana juga sudah naik ke Jakarta dan LRG ya itu sangat mengurangi emisi ya tahu sendiri mumpul nah yang ketiga mewujudkan Indonesia yang berdolak di bidang politik menurut survei itu Jakarta adalah kota yang paling demokratis selama kepemimpinan Pak Anies tidak pernah ada masalah ya berdikari di bidang ekonomi ya ekonomi Jakarta juga sangat kuat ketika Pak Anies memimpin Jakarta ya banyak melakukan kontrak-kontrak juga dengan daerah ya untuk memenuhi kebutuhan Jakarta nah itu itu salah satunya nah keberpihakan pada Wong Cili ya ini paling utama ya dan keberbadian dalam kebudayaan nah kita perhatikan Pak Anies itu kan sangat peduli terhadap Wong Cili karena prinsip Pak Anies itu sejalan dengan BDIB baik baik terima kasih Pak Iwan ya berarti 6 tadi sudah 5 atau 6 tadi Pak ya sudah dikerjakan semua oleh Pak Anies ya Pak ya yang belum itu nanti kita lihat itu menjadi kader partai aja nomor 5 itu yang diminta oleh Pak Aston menjadi kader partai 6 itu terhadap ideologi serta berpegang teguh pada platform partai ya itu juga sudah dijalankan sebenarnya walaupun Pak Anies bukan anggota BDIB ya kader BDIB itu sudah dijalankan semua di dalam kebijakan yang satu aja menjadi kader partai nanti kita lihat apakah keputusannya bagaimana yang jelas itu kita dukung semua seperti itu Mbak baik-baik terima kasih Pak Iwan untuk penjelasannya saya beranjak ke Pak Rifki Caniago Pak Rifki ini kalau Bapak melihat kira-kira betulkah yang akan diusung oleh PDIB ini Anies Baswedan dan Rano Karno kan santor terdengar seperti itu atau adakah nama lain yang kira-kira akan meramaikan Pilkade Jakarta kali ini ya Mbak Priska ya kalau saya menyebut ini bahwa PDIB mendukung Mas Anies ini kan ibarat pedang bermata dua artinya pada satu sisi memang PDIB membutuhkan kekuatan politik untuk menang di Pilkade Jakarta namun pada sisi lain ketika PDIB mengusung Pak Anies itu sehingga langsung juga akan mengganggu fidelitas di dalam PDIB karena ada Mas Ahok yang juga akan bertarung di Pilkade Jakarta karena ketika misalnya PDIB mendukung Mas Anies secara tidak langsung tentu Ahokar akan mendukung Mas Anies atau tidak terus yang kedua ketika misalnya PDIB mendukung Mas Anies secara tidak langsung juga akan merugikan bagi Mas Ganjar Pranongo karena ini kartu mati untuk Mas Ganjar untuk Pilper 29 dan saya rasa ini yang menjadi kibimbangan bagi PDIB yang para sisi lain juga PDIB mengharapkan para posisi politik yang seperti dikatakan Pak Iwan tadi bahwa Mas Anies belum bergabung dengan partai politik makanya pilihan atau garansi terakhirnya untuk mengusung Anies mungkin Anies akan bergabung dengan PDIB agar tidak akan ada potensi Anies akan berpindah politik atau tidak bisa dikendalikan dalam konteks politik di Pilgada maupun di Pilper 29 dan ini kalau untuk misteri hari ini tentu apakah ini ujian Bu Mega untuk Mas Anies untuk bersabar dulu untuk menyenangkan hati Pak Hock artinya akan disinggung di pidato Bu Mega hari ini kan Pak Hock bukan Mas Anies tapi Bu Mega juga belum menyebut nama Pak Hock sebagai hekendat di Pilgub Jakarta apakah misteri ini akan terungkap besok atau bagaimana tapi memang isu-isu yang berada di media sosial maupun di media online ada skema untuk mengusung Anies Ranokarno begitu Mbak Priska Baik masih tetap ada kemungkinan Anies Ranokarno kalau seandainya Pak Anies yang jadi diusung oleh PDIP saya ke Pak Kamhar kalau jadi Pak Anies yang diusung Pak bisa jadi saya ingin berat dong Pak untuk RK Susono bagaimana Pak tanggapan dari Kim Plus terima kasih jadi pada dasarnya adalah kami tentu sangat menghormati independensi atau kedulakan politik dari tiap-tiap partai politik untuk mengusung pasangan calon siapapun itu yang ketika partai tersebut memenuhi ambang batas untuk pengajuan pasangan calon termasuk dalam hal ini PDIP tentunya siapapun yang akan diusung oleh PDIP tentu kami hormati apakah nanti akan mengusung Pak Anies dengan siapapun pasangannya dari PDIP itu menjadi hak sepenuhnya daripada PDIP namun bagi kami tentu siapapun yang akan diusung pada saatnya nanti itu tidak akan mempengaruhi pilihan dan sikap politik kami yang sudah memutuskan untuk istikomah dengan koalisi Indonesia Maju Plus pada Pilguk Jakarta kami optimis bahwa pasangan Ridwan Kamil Suswono ini saling melengkapi masing-masing punya pengalaman dan rekam jejak yang memadai Pak Ridwan Kamil sukses sebagai Wali Kota Bandung dan juga Gubernur Jawa Barat Pak Suswono pun juga punya pengalaman pernah menjadi pimpinan Komisi 4 DPR RI artinya punya pengalaman di legislatif kemudian juga pernah punya pengalaman di eksekutif sebagai menteri di periode kedua pemerintahan PSBY rekam jejak kedua figur ini kami nilai saling mengisi dan sangat dibutuhkan oleh Jakarta untuk membawa Jakarta menjadi daerah yang maju Jakarta maju sebagai kota yang mendunia ini yang kami nilai dan tentu siapapun yang diusung siapapun kompetitor-kompetitor di pasangan Kang Emil Suswono bagi kami itu tak soal kami dengan segenap daya upaya sumber daya yang kami miliki sejak awal mempersiapkan diri untuk sukses pada Pilgup Jakarta tentu dengan segenap jejaring yang dimiliki partai-partai koalisi pengusung dan juga relawan yang pada saatnya nanti akan bekerja untuk pasangan Kang Emil dan Suswono kami optimis akan sukses pada Pilgup Jakarta mendatang baik artinya ini Kim Plus tetap yakin bahwa RK Suswono ini kuat dalam pertarungan ya Pak ya tentu dari sisi figur dua-duanya punya kapabilitas punya daya jual secara politik punya rekam jejak yang memadai dan membanggakan juga dari struktur partai pengusung juga diusung oleh banyak partai politik termasuk PKS sebagai pemenang pilat di Jakarta dan partai-partai besar lainnya yang memiliki persentase yang tinggi atau mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat Jakarta oleh karena itu kami optimis pasangan ini bisa membawa kemenangan pada Pilgup pendatang dan masing-masing juga punya konsep punya visi-misi yang memadai untuk membawa Jakarta menjadi Jakarta maju baik kalau dari Pak Arifky Caniago ini bagaimana melihatnya dalam pertarungan di merebut kursi DKI maksud saya Jakarta 1 dan Jakarta 2 ini apa peluang yang besar yang bisa didapat dari pasangan-pasangan yang sudah ada maupun yang mungkin akan diumumkan dan juga apa yang sulit untuk dilakukan yang masih menjadi kendala begitu yang kira-kira harus dipikirkan jadi PR untuk 2 atau 3 calon gubernur dan calon wakil gubernur dan tim ya Mbak Priska kalau kita lihat dengan misalnya PKS mendukung Pak Iwan Kamil juga Soswono itu misalnya ketika misalnya PDIP mendukung Mas Anies secara nggak langsung itu akan terbelah atau terpecah pemilihnya kita nggak bisa dipisahkan bahwa antara Mas Anies dengan PKS kan Iban Sekutu artinya dengan PKS itu mendukung Pak Iwan Kamil ada pemilih yang terpecah ini mungkin kepada mengarah kepada Mas Anies dan ini segmentasi yang cukup menarik bagi PDIP apakah PDIP akan menangkap pemilih ini untuk menjadi sebuah segmentasi elektron yang baru bagi PDIP atau bagaimana tentu tantangan kedepan adalah bahwa seberapa maksimal ketika misalnya duet misalnya ketika RK Soswono ini untuk menjadi sebuah duet yang cukup maksimal karena memang kualitas gemuk dalam gandangan skema ini tentu juga akan membuat bagaimana apakah dengan populasi yang dimikir oleh RK tapi yang menarik RK Soswono Pak Soswono ini memikir mesin politik yang cukup menonjol itu PKS ya yang menang di PILAK 2004 seperti yang dibilang oleh Pak Kamar tadi dan sisi lain adalah kita juga bisa meremehkan PDIP PDIP juga punya mesin politik yang luar biasa di Jakarta tetapi hal yang paling menarik itu adalah bahwa ada kesamaan PC mungkin kesamaan apakah persepsi yang dimiliki oleh PDIP di luar kekuasaan hari ini dengan Mas Anies mungkin ini menjadi kekuatan baru bagi Mas Anies maupun PDIP untuk membuat sirkel baru untuk bisa memenangkan PILAKERA Jakarta dan tantangan ke depan adalah bagaimana PDIP mengkomunikasikan misalnya mendukung Mas Anies untuk berdialog dengan Ahok dan juga Ganjrapano yang secara basis-masa politik berbeda dari PILAKERA Jakarta yang cukup tajam dan selesai ini juga akan ditantangan bagi Mas Anies maupun PDIP untuk membangun sebuah visi bersama dengan internal PDIP maupun tim-tim yang ada di internal Mas Anies yang dikenalkan dengan pendukung Abah ini artinya tentu ada pilihan berbeda antara pendukung Abah dengan PDIP tapi hari ini mereka harus bersatu untuk punya visi bersama di PILAKERA Jakarta tapi yang namanya politik kan mungkin-mungkin saja artinya tidak bisa bahwa pemilih PDIP akan bersatu dengan pemilihnya Anies tapi pemilih PKS bersatu dengan pemiliknya Pariwan Kamil ini kan mungkin-mungkin saja tapi ini yang ditantangan ke depan bagi kedua pasang salon kalau kita melihat meskipun ada tiga pasang salon yang akan menonjol tapi dalam perbincangan ke depan bahwa salon yang paling menonjol itu adalah dua pasang itu Pak RK dan juga Pak Suswono Pak Anies dan juga Rano Kano kalau jadi ini juga segmentasi yang perlu juga dijelaskan oleh Mas Anies ke publik para pendukungnya di PILAKERA Jakarta kenapa dia memilih PDIP begitu pun PKS kenapa dia harus memilih Pak RK sedangkan Pak Anies juga maju ini makanya dengan semarutnya pilihan politik yang dimiliki elite ini adalah takutnya terjadi split ticket voting terjadi pilihan berbeda antara pilihan elite yang mendukung Mas Anies atau PKS yang mendukung Rewon Kamil dengan pilihan agar rumput maka ini yang menjadi tantangan bagi kedua paslon maupun para pendukung kedua paslon untuk menyelesaikan bahwa kemanakah arah suara di PILAKERA Jakarta begitu Mbak Rizka baik terkait dengan tantangan-tantangan yang tadi disampaikan oleh Pak Arief Kicaniago bagaimana tanggapan dari Pak Kamhar ini apakah betul tantangan itu yang dihadapi dan apakah sudah ada titik terang apa yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini iya kami sejak awal menyadari betul bahwa Jakarta ini menjadi etalase politik panggung utama nasional ya ini akan menjadi konsentrasi dari seluruh elemen politik di negeri ini dan kita Alhamdulillah dengan adanya banyak kontestan itu kan menjawab bahwa PILGUP Jakarta benar-benar sebagaimana yang diharapkan betul-betul semua figur-figur utama politik akan menjadi kontestan pada PILKADA nanti kita tinggal tunggu saja kan waktunya namun dengan persiapan yang sudah dipersiapkan sejak awal jauh-jauh hari kami di KIM kemudian berkembang menjadi KIM Plus termasuk juga beberapa waktu yang lalu Kang Emil sudah mempresentasikan beberapa ide-ide konsep-konsep atau gagasan yang akan dijalankan insya Allah kalau mendapatkan amanah dari warga Jakarta ini yang menjadi kekuatan bagi kami selain daripada struktur partai-partai pengusung yang mana kurang lebih 12 partai yang ada di belakang Mas Anis tentu ini menjadi kekuatan yang sangat signifikan termasuk juga mohon maaf 12 partai di belakang Kang Emil Ridwan Kamil Pak Ridwan Kamil dan Suswono atau pasangan Kim Plus Koalisi Kim Plus ini tentu menjadi kekuatan yang sangat signifikan oleh karena itu kami tentu tidak ingin terlena dengan kekuatan tadi karena kami juga menyadari bahwa kompetitor yang ada siapapun nanti yang akan berlagak berapa pasang pun itu 2, 3, atau 4 pasang misalnya ini kami sangat mempersiapkan diri dengan hati-hati dengan segenap daya upaya untuk memenangkan kontestasi ini semuanya sudah dipersiapkan dan termasuk untuk pembentukan relawan dan sebagainya itu sedang berjalan segala sesuatunya ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh Kim Plus karena kita tidak ingin tidak sukses pada Pilgrup Jakarta ini baik terima kasih Pak Kamhar sekarang saya ke Pak Iwan Pak Iwan kalau Kim Plus ini sudah sangat positif gitu ya bagaimana dengan tim dari Anies Baswedan sendiri sebagai pertahanan ini kan ada strategi-strategi pastinya ya kalau akan maju lagi begitu apakah itu kira-kira akan cukup kuat untuk bertarung kalau memang seandainya jadi nih di Ketok Palu ya kita sangat kuat ya Mbak ya Mbak Priska ini pengalaman aja karena Pak Anies ini kan dari Pilpres ke Pilkada ini kan hampir tidak ada jeda waktu kekuatan dan timnya itu belum ada yang berubah jadi mesinnya itu tinggal gas ya jadi kebetulan saya koordinator relawan 2015 seluruh Indonesia ya 2015 tapi di Jakarta itu ada sekitar 250 organisasi relawan itu masih utuh ya dan seribu organisasi relawan seluruh Indonesia itu pun sudah menyampaikan ke saya begitu Pak Anies ditetapkan di DKI mereka juga akan datang ke Jakarta jadi kekuatan kita itu saya rasa RK belum ya susah itu susah 250 organisasi organisasi relawan saja itu tidak mudah ini membentuknya mungkin 10-20 saja dalam waktu 3 bulan itu sulit ya ini kan kita kemarin 2 tahun ya sudah mempersiapkannya itu 2 tahun itu sangat besar mesin kita sudah berjalan semua dan kita juga sudah bergerak ya kalau bisa lihat itu pergerakan itu relawan itu 2 bulan 3 bulan ini juga bergerak ya jadi kita sangat percaya diri yang penting itu Pak Anies dipastikan langsung ngebut begitu Mbak Prisga terima kasih Pak Iwan terima kasih juga Pak Kamhar terima kasih Pak Rifki Chaniago sudah bergabung bersama kami di Sindosore kita nantikan bersama kami masih menantikan ini siapa yang akan ada untuk Jakarta nanti di Pilkada Jakarta 2024 terima kasih Pak Bapak-Bapak sekalian selamat sore terima kasih selamat sore semua Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membongkar bangunan liar di kawasan Puncak Bogor pembongkaran diwarnai teriakan pedagang yang tidak terima kiosnya dibongkar sementara itu di Kabupaten Bekasi Jawa Barat pertandingan final sepak bola antarkampung berakhir ricoh penertiban bangunan liar di kawasan Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat berlangsung ricoh sejumlah pedagang kaki lima berusaha mempertahankan lapak yang hendak diamankan petugas sementara itu sejumlah alat berat dikerahkan untuk membongkar bangunan penertiban ini dalam rangka penataan area Puncak tahap kedua di jalur utama sebelumnya pemerintah kota Bokor sudah memberikan tiga kali surat peringatan dan penyegelan sebanyak 800 personil dikerahkan dalam penertiban ini selama penertiban petugas mengimbau pengguna jalan menuju Cianjur agar menggunakan jalur alternatif dari Bogor Jawa Parat Wil dan Hidayat Ainus melaporkan korban jiwa akibat banjir bandang yang menerjang ternatih Maluku Utara bertambah menjadi 16 orang tim sargabungan masih berada di lokasi untuk mencari kemungkinan korban yang tertimbun Proses pencarian dan evakuasi korban banjir bandang yang menerjang kelurahan ruang kota Ternate Maluku Utara terus dilakukan tim sargabungan bahkan hingga malam hari para korban ditemukan tertimbun material lumpur satu korban ditemukan pada minggu siang sementara dua korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri ditemukan minggu malam menurut data sementara BNPB 13 korban tewas sementara delapan orang luka dan dirawat di puskesmas Gambesi dan RSUD Ternate jumlah korban meninggal masih belum pasti seiring proses pencarian korban yang terus berlanjut BPBD Kota Ternate juga telah mendirikan sejumlah posko di sekitar lokasi bencana banjir bandang tak hanya menelan korban jiwa tapi juga berusak bangunan rumah warga dan kendaraan mereka terlendam lumpur tanah setinggi dua meter bahkan sebanyak 30 rumah dilaporkan hancur tersapu banjir sementara sejumlah warga melaporkan kehilangan sanak saudara mereka tim sar gabungan masih mencari para korban yang diduga tertimbun material banjir dan lumpur dari Ternate Maluku Utara Ismail Sangaji INEWS melaporkan suami aktris Sandra Dewi Harfi Muis kembali menjalani sidang perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta bertempat di ruang sidang utama pengadilan tipikor Jakarta Harfi Muis kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK periode 2015 2022 sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian melalui keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum sebanyak lima saksi dihadirkan dalam sidang hari ini mayoritas karyawan PT Timah TBK dan satu lainnya merupakan petani kelima saksi yang dihadirkan antara lain Ali Samsuri karyawan BUMN PT Timah Tegus Awal Prasetyo mantan kepala bagian pengangkutan PT Timah Daerah Babel Nono Budi Priyono mantan kepala bagian perencanaan dan pengelolaan PT Timah Daerah Babel Abdullah Umar Baswedan karyawan PT Timah Jakarta dan Edi Suryadi Petani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Marga 3 di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi PJ Gubernur Lampung Samsudin dan unsur Forkopimda meresmikan Bendungan Marga 3 di Kabupaten Lampung Timur Bendungan Marga 3 mulai dibangun pada 2017 lalu Bendungan akan difungsikan untuk penyediaan sumber daya air bagi masyarakat serta daerah irigasi Bendungan Marga 3 memiliki kapasitas tampung 42,31 juta meter kubik dengan luas genangan lebih dari 2.200 hektare Selain Bendungan Marga 3 Presiden juga meresmikan beberapa proyek infrastruktur lain seperti Pasar Pasir Gintung di Bandar dan proyek sistem penyediaan air minum Bandar Lampung Kepala Protokol Negara Andi Rahmianto mengumumkan bahwa pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Franciscus diundang untuk hadir dalam upacara resmi yang dipimpin oleh Presiden Joko Dodo di Istana Merdeka Kunjungan akan dilaksanakan pada 3 hingga 6 September mendatang media jadi seperti tadi sudah disampaikan kita akan menerima kedatangan atau kunjungan kenegaraan yang mulia Paus Franciscus beliau tentunya akan kita perlakukan sebagai tamu negara sekaligus juga sebagai pemimpin umat khususnya umat Katolik jadi sesuai dengan acara program yang sudah kita bahas dengan pihak kepatikan bencana Paus akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September 2024 yang akan datang kemudian pada tanggal 4 September akan diadakan sebagai tamu negara tentunya akan diadakan acara upacara resmi kenegaraan akan diterima oleh Bapak Presiden di Istana Merdeka dan juga akan ada kegiatan di Istana Negara pada tanggal 4 September kemudian tanggal 5 Paus sebagai tamu negara selain nanti akan ada Misa Akbar yang akan diselenggarakan puncaknya ini acara puncaknya Misa Akbar di Gelora Bung Karno kompleks Gelora Bung Karno baik di Stadion Madia maupun di Stadion Utama GBK ada beberapa kegiatan lain yang akan melibatkan Paus Franciscus akan ada acara di Masjid Istiqlal dengan Imam Besar Masjid Istiqlal akan juga ada acara di Gedung Katedral Pemirsa Goa Londa di Toraja Utara Sulawesi Selatan menawarkan sensasi berbeda untuk dikunjungi para pengunjung bisa melihat kuburan gantung di tebing dan tak hanya itu pengunjung juga bisa menyusuri Goa dengan hanya bermodalkan lampu senter untuk menemukan sejumlah makam di dalam batu mau menepati suasana mistis dan mengunjungi kuburan-kuburan kuno budaya Toraja inilah ditawarkan wisata Goa Landa di Lembang Sangbuah kecamatan Kesu Toraja Utara Sulawesi Selatan setelah menaiki ribuan anak tangga pengunjung sudah ditunggu sebuah mulut goa menganga dengan hanya diberkali lampu petromak pengunjung diajak menelusuri relung-relung sempit di dalam goa Walonda juga dijadikan tempat pemakaman dimana di dalam goa masih tersimpan peti jenasa dan tulang belulang setelan itu pengunjung juga bisa melihat kuburan di atas tebing yang sangat terkenal di Toraja wisata Tawan diajak menyaksikan kuburan yang berada di selas-sela bukit batu cadas dengan posisi tergantung lengkap dengan puluhan patung tau-tau patung tau-tau adalah patung yang dibuat menyerupai manusia yang dikuburkan di tebing batu biasanya hanya kaum bangsawan yang dibuatkan patung tau-tau meski bebas bersuap foto pengunjung harus sangat berhati-hati memperhatikan berbagai larangan yang ada di tempat tersebut kita masuk ke dalam goa ini kita harus memakai pemandu yang dengan menggunakan petromax karena di dalam goa ini betul-betul gelap jadi memang ketika kita masuk ke dalam goa ini harus menggunakan petromax kuburan berusia ribuan tahun ini berada di lembang sungai sang bua 7 km arah selatan kota rantepau hotel yang paling dekat dan bisa dicapai dengan kendaraan umum seperti mobil dan motor meski sulit jangkau namun terbayar dengan suasana mistis dengan kentalnya keunikan tradisi suku Toraja dan keeksosisan tempat ini dari Toraja Utara Solusi Selatan Jifriton Napa melaporkan Kesemudang Jawa Barat bisa menjadi rekomendasi wisata untuk Anda beragam wahana yang bisa dinikmati pengunjung bersama keluarga dan teman inilah wahana wisata kampung Ciharang yang terletak di kawasan hutan pinus dekat aliran sungai Ciharang di wilayah desa Cijambu kecamatan Tanjung Sari Sumudang Jawa Barat Wisata Kampung Ciharang ini berkonsep outdoor yang pas untuk aktivitas outbound maupun camping pengunjung bisa menikmati wahana permainan seru seperti flying fox sepeda gantung panahan kolam renang dan beragam permainan anak suasana hutan pinus dan udara segar yang jauh dari polusi kendaraan membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan wisata ini juga terdapat sejumlah titik kolam bundar berundak yang menjadi favorit anak-anak bermain aku pertama naik flying fox terus lumayan banget kan panjang ya rutunya turun gitu terus abis itu kita disubuhin wahana-wahana kayak yang ini nih yang lagi emang naikin nih kita jalan di tali gitu terus kita manjat-manjat disini kayak tentara gitu pokoknya seru banget asik tiket masuk kewisata ini hanya 20 ribu rupiah namun jika Anda ingin mencoba semua wahana Anda cukup merogoh kocek 40 ribu rupiah saja wisata ini dibuka mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dari Sumedang Jawa Barat BBN Ainews melaporkan selamat menikmati